Kalau kita lihat memang pendapatannya juga meningkatkan, jadi secara operasional sudah ada peningkatan dari 3,27 juta pada 2017 menjadi 27 juta. Tetapi ada beban keuangan yang mungkin dari faktor restrukturisasi itu tadi. Nah kira-kira pada tahun ini apakah restrukturisasi itu masih akan berlanjut dan berujung pada kenaikan beban keuangan juga? Sebetulnya last year was terakhir. Ada financing cost yang segitu tinggi. Dengan kita refinance sekitar 235 juta di Desember tahun lalu, itu financing cost kami akan turun drastis untuk tahun 2019. Yang kenaikan dari 3 juta ke 27 juta itu 3 juta 100% oil and gas. 27 juta itu infrastructure project 6 bulan. Jadi belum 12 bulan. Jadi yang saya bilang stabil itu kalau cuma lihat dengan coal handling yang tahun lalu, tidak naik, itu 27 kali 2. Tapi tahun ini sudah naik. Kita lihat dari harga, bukan harga di pasar, tapi stabilitas stakeholder kami, PT KPC sama PT Air Women, Itu mereka cukup bagus apa produksinya, produksinya coal. Dan tiap tahun mereka produce, kita dapat revenue dari transport, proses, shipping, itu semua. So kalau mereka produksi lebih banyak, revenue kita pasti naik.